Alinatore AC Milan, Stefano Pioli, membicarakan kualitas dari rekrutan baru mereka Charles de Cattellare pada bursa musim panas tahun ini. Pioli memuji potensi besar yang dimiliki oleh pemain berusia 21 tahun itu. Juara bertahan Liga Italia AC Milan tampaknya tidak terlalu cepat selama bursa transform musim panas 2022. Sejauh ini, Rosso Neri baru mendaratkan dua penggawa baru seperti Charles de Cattellare dan Divock Origi. Di Cattellare baru-baru ini diresmikan oleh Ildia Valoroso dengan biaya 32 juta euro pada klub Bruges. Sementara Origi digait oleh Milan secara gratis usai kontraknya di Liverpool habis tahun ini. Demi mempertahankan Sugidito Serie A, divosi Milan tentu berharap adanya kedatangan besar lain sebelum bursa ditutup akhir bulan nanti. Terkait hal tersebut, Pioli lalu mendiskusikan tentang strategi transform Milan dan pola pikir yang ia usung untuk menyambut musim baru. Di lansir football Italia, ini adalah musim panas yang hebat, kami ingin mengulanginya. Untuk memenangkannya kamu membutuhkan bakat, untuk mengulanginya Anda membutuhkan karakter, kata Pioli. Secara perspektif, dalam 2-3 tahun dia bisa menjadi pemain top Eropa. Kami bertemu di Milanello bersama dengan staff. Saya menunjukkan kepadanya video dengan beberapa konsep permainan kami. Kamu dapat melihat dari apa yang dikatakan bahwa ia sangat cerdas dan memahami sepak bola. Kemudian dia memiliki bakat hebat, kamu bisa melihat dengan caranya menyentuh bola. Ia elegan dan cantik untuk ditonton. Saya bertanya kepada Origi, rekan setim nasionalnya tentangnya, dan dia berkata, Ia setengah Havertz dan setengah kakak. Sampungnya, Racakan sang pelatih dirasa sangat tepat, dan pemain asal Belgia ini dikenal memiliki bakat dan masuk rancangan sang pelatih. Charles Deketelere, multi-talenta, bermintal juara. Pemain rekrutan baru AC Milan, Charles Deketelere memiliki segudang bakat di bidang olahraga. Salah satunya ialah tenis, yang nyaris menjadi pilihan hidupnya jika tak berkarir di sepak bola. Charles dikenal sebagai pesepak bola bertalenta yang memiliki fleksibilitas luar biasa di lapangan. Di klub Rouge, dia melakoni peran sebagai penyerang utama, penyerang bayangan, penyerang sayap kanan dan kiri, gelendang serang di belakang sreker utama, gelendang kiri hingga gelendang sentral. Charles Deketelere menjadi pahlawan lokal di klub yang diidolakannya dengan total penampulan 120 partai, plus ukiran tiga gelar Liga Belgia secara beruntun. Sekarang kepindahan menuju klub juara Liga Italia AC Milan, merupakan satu lagi eskalasi besar dalam karirnya.